Tempat pembungan sampah akhir atau TPSA Bagendung saat ini masih melakukan pengolahan sampah yang ada di Kota Cilegon setelah penyetopan pengiriman sampah dari Kabupaten Serang. Kepala Dinas Lingkungan Sampah atau DLH Kota Cilegon Sabri Mahyudin mengatakan sampai saat ini TPSA Bagendung sedang melakukan produksi pengolahan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat atau BBJP dengan kapasitas mencapai 30 ton per hari. Sementara itu usai melakukan penyetopan sampah dari Kabupaten Serang, sampah dari Kota Cilegon masih mencukupi untuk mensuplai produksi BBJP. Penghasilan kita belum itu, tapi kami memproduksi mengolah sampah per hari sekitar 30 ton per hari dengan menghasilkan sekitar 5 ton defisitnya. Saat ini masih kita mencukupi. Kedepannya PMK Cilegon diprediksi akan mengalami defisit sampah dan saat ini BBJP yang dihasilkan oleh TPSA Bagendung belum bisa dikomersilkan. Lantaran masih proses menyiapkan peraturan wali kota dari Badan Layanan Umum Daerah. Aliandra Ibrahim, Jurnalis Bandung TV dari Cilegon memberitakan.